Rusia dan Ukraina adalah anak kandung Soviet Entah apa alasan sesungguhnya, Ukraina yang berada di wilayah timur sangat ngotot ingin menjadi anggota aliansi Blok Barat fakta pertahanan Atlantik Utara NATO yang notabene ada musuh Soviet perang dunia sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan meminta jalur cepat untuk menjadi anggota Uni Eropa Zelensky menyebut tujuan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa adalah agar bisa menjadi setara Zelensky menyebut hal itu adil dan Ukraina berhak mendapatkannya Faktanya, Ukraina adalah negara termiskin di Eropa Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan tidak memiliki niat untuk melawan Rusia namun menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia setelah Moskow mengakui dua wilayah pecahan Ukraina Donyet dan Luhang We have no intention of fighting Russia We want to send an unmistakable message though that the United States together with our allies will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made into NATO Mantan Wakil Sekjen PBB Rusia berpikir terancam dan kemudian bereaksi Masalah ini telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun Dahulu Uni Soviet diyakinkan bahwa NATO tidak akan memperluas ke timur tetapi ekspansi ke timur terus berlanjut Anggota NATO baru sudah berbagi perbatasan dengan Rusia dan Rusia menyatakan tidak dapat mentolerirnya lagi Mantan pejabat PBB itu memperingatkan sanksi kemungkinan akan memiliki pengaruh negatif yang lebih besar pada negara-negara yang menjatuhkan sanksi karena Rusia adalah negara besar dengan sedikit utang luar negeri Rusia memiliki sumber daya domestik yang sangat kaya dan negara pengekspor utama di dunia Arlaci secara khusus mencatat bahwa kunci untuk menyelesaikan krisis Ukraina dipegang oleh negara-negara Eropa